Intro Logistik pemilu 2024 untuk Kebupaten Tanah Teraja kembali tiba di gudang logistik KPU di Hotel Puryerta yang beralamat di Jalan Pongtiku No. 114 Kota Makale pada Rabu 1 November 2023 sore waktu Indonesia Tengah. Logistik yang tiba kali ini berupa tinta pemilu sebanyak 1.628 buah yang disimpan dalam 33 kotak. Berbeda dengan logistik bilik suara sebelumnya yang diantarkan menggunakan 2 mobil truk, logistik tinta ini hanya diantarkan oleh 1 mobil pickup. Penerimaan logistik disaksikan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanah Teraja, Berti Paluangan, beserta jajirannya, perwakilan bawaslu, perwakilan kejari, dan diawasi oleh aparat TNI dan Polri. Menurut Berti, sebanyak 1.628 tinta pemilu ini akan didistribusikan ke setiap tempat pemungutan suara yang ada di Kabupaten Tanah Teraja. Kabupaten Tanah Teraja memiliki total 814 TPS yang tersebar di 19 kecematan dan masing-masing akan mendapat 2 buah tinta pemilu. Tinta pemilu yang diterima kali ini semuanya dalam kondisi baik dan tanpa kekurangan. Seperti diketahui, setiap pemilih yang telah memberikan hak suaranya diberi tanda khusus dengan mencelupkan jari tangannya untuk dibasahi dengan tinta pemilu yang menjadi perlengkapan pemungutan suara. Selain tinta pemilu, KPU Tanah Teraja masih menanti logistik tahap pertama lainnya seperti kotak suara dan segel surat suara. Puji syukur hari ini Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 16.30 listik yaitu tinta sudah tiba di udang dengan jumlah 1.628. 1.628 ini adalah sesuai dengan permintaan atau pengesanan oleh KPU Provinsi. yaitu 2 per TPS, jumlah TPS di Tanah Teraja yaitu 814. Berarti setiap TPS nanti akan mendapatkan 2 tinta dalam penceborosan atau pengumpulan suara nantinya. Untuk kondisinya apa semuanya aman atau bagaimana? Ya Alhamdulillah puji Tuhan bahwa setelah kami periksa jumlahnya pas 1.1628 dalam kondisi yang baik. Oke, selanjutnya Pak tahap pertama logistik apa saja lagi Pak yang masih ditunggu? Tahap pertama ini yang kami sementara tunggu yaitu kotak suara. Kotak suara ini masih dalam perjalanan dari tempat penyedia. Semoga dalam beberapa hari ini sudah tiba juga. Selanjutnya yang kami juga tunggu yaitu segel. Segel surat suara, segel kertas, dan segel plastik atau kabel tees. Biasanya ini digunakan untuk apa sih Pak tinta pemilu-nya? Tinta pemilu ini digunakan dari TPS. Ketika para pemilih sudah melakukan pencoblosan, maka sebagai tanda untuk bahwa yang Barisan Kutang sudah memilih yaitu adanya pencerupuk jari, salah satu jari dicelupkan di dalam tinta tersebut. Dan ini tanda sebagai bahwa dia telah melakukan penilihan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!